Pemirsa masjid sejatinya bukan saja tempat ibadah, tapi idealnya juga rumah bahkan menjadi solusi masalah sosial di masyarakat. Dan inilah yang berhasil diperjuangkan pengurus masjid Jogokarian di Yogyakarta. Masjid Jogokarian ini dikenal sebagai masjid yang hidup 24 jam. Di sini tidak pernah masjid ditutup, malah kini kunci dan tidak pernah malam hari dimatikan habungan. Memang di manaj, di desain, menjadi masjid yang ramah anak-anak, ramah remaja, ramah disabel, ramah lansia, dan ramah kepada semua persoalan-persoalan masyarakat. Infak yang masuk dari masyarakat itu kita salurkan kembalikan kepada masyarakat, dibelanjakan untuk menyelesaikan problem masyarakat. Sehingga duit masjid itu cepat sekali menjadi amal bagi mereka yang mengamanatkan sebagai amal di masjid. Di sini ada 1.380 kepala keluarga yang kepada mereka kita berikan kartu ATM beras. 380 kakak yang secara rutin setiap 15 hari kita berikan bantuan berupa, minyak goreng, gulatek. Bagi mereka yang ingin buka usaha tetapi tidak punya modal, maka masyarakat membantu menyediakan bantuan modal usaha. Karena itu kegiatan di masyarakat ini, banyak sekali kita berikan konsumsi terutama makan, supaya banyak warga yang kemudian mendapat giliran untuk dia bisa merintis usahanya itu melalui orderan makanannya dari masyarakat. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk terampilan bagi bekal hidup. Dan bagi mereka yang masih berada di bangku sekolah, bangku kuliah, kalau mereka perlu penelitian, bahkan ketika kompetensi, apa ada kompetisinya, bahkan di tingkat internasional, kita biayai dari risetnya sampai tiketnya. Masyarakat ini menjadi tempat yang mendukung tumbuhnya anak-anak yang berkualitas.